Jika ikan saja bisa berenang sambil tidur, apakah hewan lain selain ikan bisa tidur ketika sedang beraktifitas? Membahas seputar dunia binatang terutama di kehidupan liar, tentu saja di alam ini sangatlah beraneka ragam. Dari keanekaragaman jenis-jenis binatang di alam liar, tentu saja ada binatang ciptaan Tuhan selain ikan yang bisa tidur sambil beraktifitas. Binatang tersebut adalah frigate bird atau dalam bahasa Indonesia yaitu burung cikalang. Cikalang merupakan suatu keluarga dari burung laut yang ditemukan di sepanjang wilayah samudera tropis dan subtropis. Lima jenis burung ini yang masih hidup diklasifikasikan ke dalam satu marga yaitu fregata. Di usia berapakah kalian tahu bahwa burung cikalang atau frigate bird ini mampu tidur ketika sedang terbang di ketinggian? Admin harap sudah pada tahu ya. Dan jika belum tahu mari kita simak penjelasan dalam video ini. Manusia rata-rata menghabiskan waktunya di darat, kecuali para nelayan atau para seluncur pantai dan para pekerja di sebuah pelayaran. Tentunya dengan aktivitas kita di darat sangat jarang menjumpai kawanan maupun kelompok burung cikalang tersebut. Selain mampu tidur ketika sedang terbang, burung cikalang terkenal sebagai burung bajak laut sebab mereka terkenal suka merampas makanan dari burung lain. Ternyata burung juga ada yang bermental preman, salah satu contohnya burung cikalang. Mereka menunjukkan perilaku kleptoparasitisme. Burung hitam berukuran sedikit lebih besar dari burung gagak ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makan dan nongkrong di pantai yang mereka sebut rumah. Burung cikalang atau frigate bird juga ditemukan menunjukkan pola tidur di hemispheric, di mana kedua belahan otak tertidur pada waktu yang sama. Artinya, burung ini mampu terbang dengan kedua mata tertutup. Meskipun frigate bird tidur untuk waktu yang singkat di tengah penerbangan. Namun mereka menghabiskan sebagian besar penerbangan dalam keadaan terjaga. Di darat, frigate bird bisa tidur selama lebih dari 12 jam dalam satu hari. Namun saat terbang, mereka menghabiskan kurang dari 3% waktu mereka untuk tidur, rata-rata tidur sekitar 42 menit per hari. Tidur di tengah penerbangan juga terjadi hampir secara eksklusif di malam hari meskipun burung cikalang ketika di darat dapat tidur di siang hari. Para peneliti misalnya seperti ratenbok dan timnya sempat kebingungan dan bertanya, kenapa burung cikalang bisa terbang berhari-hari? Apakah mereka tidak tidur? Mengapa mereka tidur sangat sedikit dalam penerbangan? Bahkan di malam hari ketika mereka jarang mencari makan, masih belum jelas, ratenbok mengakui. Mengapa kita, dan banyak hewan lain, menderita secara dramatis karena kurang tidur, sedangkan beberapa burung mampu melakukan adaptasi dengan waktu tidur yang jauh lebih sedikit. Supaya tidak jatuh, burung cikalang hanya menidurkan setengah bagian otak dan satu matanya. Jadi, otak dan mata yang ada di sisi lain tetap bangun. Otak dan mata yang bangun inilah yang membuat mereka tetap terbang dan tidak bertabrakan dengan burung lain di udara. Saat menidurkan setengah otaknya, burung cikalang akan terbang berputar mengikuti arus udara yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, burung cikalang juga mampu melakukan tidur rem. Seperti pada hewan pada umumnya yang juga mampu melakukan tidur rem. Namun tidur rem yang dilakukan burung cikalang ini sangat berbeda dengan hewan lain yaitu durasinya hanya hitungan detik. Saat tidur rem, otot yang tenang hanya otot kepala saja. Sedangkan otot yang lain tetap seperti biasa. Hal inilah yang membuat burung cikalang bisa melakukan tidur rem sambil terbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!